Hingga saat ini komoditas cabai baik cabai rawit merah, cabai besar maupun cabai keriting masih saja menjadi penyumbang inflasi setiap bulannya Dimana berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional di kota Pontianak, harga cabai rawit mulai melonjak naik Dengan kisaran harga antara 80.000 hingga 100.000 rupiah per kilogramnya Menanggapi persoalan tersebut, Kepala DP3 Kota Pontianak Bintoro mengajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk menanam cabai sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masing-masing Dirinya optimis apabila hal tersebut dilakukan, maka stok cabai di pasaran persediaannya mencukupi, sehingga harga cabai bisa stabil dan terkendali Terlebih, komoditas cabai tidak bisa bertahan lama dengan maksimum penyimpanan 4 hari Bintoro menambahkan sebelumnya Dinas Pangan Pertanian Perikanan atau DP3 Kota Pontianak Juga telah menggalakkan sejumlah program untuk mendukung kegiatan bercocok tanam masyarakat Di antaranya, program pekarangan pangan lestari Tak hanya sebagai sumber ketahanan pangan, hasil panen dari program bercocok tanam tersebut Bahkan dapat menjadi penghasilan tambahan keluarga, terlebih di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini Handphone TV memberi tekan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!